Tiba di Inggris sebagai pemain saya mencolok dengan kecanduan parah pada stepovers. Bakat alaminya memainkan bola memang menghibur. Namun sayang, itu tak sesuai dengan mentalitas kejam gaya bermain klub. Banyak rekan setimnya yang protes. Master class terbesar Sir Alex Ferguson adalah mengajari Ronaldo untuk memaksimalkan efektivitas kakinya yang cepat dan kontrol terhadap bola. Sir Alex adalah orang paling penting di awal karir saya. Karena saya pindah ke Manchester dengan mental seorang Portugis. Saya melakukan terlalu banyak stepover dan cara mengambil keputusan di lapangan yang buruk. Dia mengajari saya bagaimana bermain di Liga Inggris, kata Ronaldo. Kembali ke tahun 2005, ketika Ronaldo mulai memantapkan dirinya di Old Trafford. Ayahnya, Jose Diniz Aferro, jatuh sakit di rumah sakit setelah bertahun-tahun kecanduan alkohol. Segera setelah itu, Sir Alex Ferguson memerintahkannya untuk mengambil cuti penuh. Meskipun itu berarti, pemain bintangnya akan kehilangan permainan kunci selama musim itu. Ketika ayah saya sakit di London, dan dia berada di rumah sakit dengan kondisi yang sangat parah dalam keadaan koma, saya berbicara dengan Sir Alex dan saya berkata, Bos, perasaanku tidak enak. Pada saat itu kami sedang berada di momen kunci di Liga Champion. Dan saya berkata, saya tidak merasa baik dan saya ingin melihat ayah saya. Dia kemudian berkata, Christiano, kau mau pergi satu hari, dua hari, satu minggu, terserah, kau bisa pergi. Aku akan merindukanmu di sini, karena kamu penting. Tapi, ayahmu adalah prioritas. Saya tak menyangka, dia berkata seperti itu. Dia adalah bapak sepak bola saya. Dan lihat bagaimana pada Euro 2016, Sir Alex Ferguson berada di tribun penonton untuk menyaksikan Portugal mengalahkan Perancis 1-0, setelah perpanjangan waktu. Saat para pemain Portugal berjalan menuruni tangga setelah menerima mendali mereka, Ferguson dengan sangat bangga memeluk Ronaldo dengan erat. Setahun kemudian, Sir Alex Ferguson menjadi tamu istimewa di final Liga Champion 2017, di mana Ronaldo memenangkan Man of the Match dan mencetak dua gol dalam kemenangan 4-1 atas Juventus. Semua pemain Manchester United tahu bagaimana tanggung jawab Ferguson dalam menjadikan Ronaldo sebagai pemain mega bintang terbaik dalam sejarah sepak bola. Dan bagaimana hubungan keduanya membawa klub nerajai dunia pada saat itu. Sejak awal, Ronaldo yakin, dia bisa mempercayai Ferguson dan Ferguson optimis Ronaldo akan menjadi bintang dengan didikannya. Mereka berdua adalah legenda yang memahat legenda. Lantas, apa saja yang sudah dimenangkan Ronaldo bersama Manchester United di bawah asuhan Sir Alex Ferguson? Sejak 2003 hingga 2009, Ronaldo mempersembahkan banyak gelar untuk Manchester United. Rinciannya adalah 3 titel juara Liga Inggris, 2 titel juara Piala Liga Inggris, 2 kali Community Shield, dan 1 kali Piala FA. Sekali juara Liga Champion, dan sekali Piala Dunia Antarklub. Bukan itu saja, Cristiano Ronaldo meraih Balon Dior di tahun 2008, FIFA Men's Player di tahun yang sama, 2 kali pemain terbaik Premier League, sekali top skor Premier League di musim 2007-2008 dengan 31 gol, dan di musim yang sama menjadi top skor Liga Champion dengan 8 gol. Dia mencatatkan 292 penampilan di seluruh ajang dan mencetak 118 gol serta membukukan 69 asis. Pada tahun 2013, dalam upaya membangun skor juara, sebelum pensiun, Sir Alex Ferguson pernah mencoba untuk mengontrak kembali Ronaldo dan berusaha membawa Gerrit Bell dari Tottenham untuk Manchester United. Patrick Efra pernah bercerita, saya ingat ada banyak media yang mengatakan bahwa Sir Alex mungkin akan pensiun pada tahun depan, dan dia berkata kepada saya,